Selamat jumpa sahabat, hari ini tanggal 24 Desember 2020 saya berada di lahan misi kebun Nilam Paroki Santo Petrus Nulion menyaksikan upaya pemberdayaan umat, pemberdayaan paroki lewat budidaya Nilam di lahan sekira 3 hektare dan pagi ini saya menyaksikan upaya pastor paroki bersama umatnya sudah menanami lahan ini sudah siap panen sekitar 1,2 hektare tanaman Nilam yang mudah-mudahan lewat upaya dan kerjasama pastor bersama umat bahkan masyarakat sekitar terutama pemerintah desa ini, masyarakat di sekitar ini bisa lebih tumbuh dan berkembang dalam ekonominya inilah dia lahan seluas 3 hektare dan baru sekitar 1,2 hektare ditanami pohon Nilam dan yang butuhkan di daerah ini adalah jalan untuk akses masuk kendaraan dan juga mesin penyulingan pohon Nilam supaya siap dipasarkan di tengah masyarakat yang membutuhkannya ini dia lahan misi tolosion, nama dari kebun ini tidak jauh dari desa Nulyon, sekitar 1 km saja dan yang dibutuhkan sekali lagi adalah jalan masuk dan mesin penyulingan dari pohon Nilam ini ini dia akses jalan masuk yang dibuat secara mandiri oleh pastor parwoki dan umatnya semoga kali-kali ke depan upaya-upaya pemberdayaan mendapatkan sentuhan dan perhatian dari pemerintah baik tingkat desa, tingkat kecamatan pun, tingkat kebupaten bahkan provinsi aku termenung di bawah mentari di antara meganya alam ini menikmati indahnya kasihmu ku 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.